Jadi, ceritanya di video kali ini gue pengen sekedar diskusi aja bareng penonton-penonton gue. Sebenernya, kalau ditanya, kuatan Android atau kuatan iPhone? Android atau iPhone? Atau iPhone lebih kuat atau Android lebih kuat? Atau Android lebih lemah, iPhone-nya lebih kuat? Atau sebaliknya iPhone lebih lemah, Android lebih kuat? Di sini gue bakal coba open diskusi sama lo dan coba kasih masukan juga dari sebuah diskusi video ini. Jadi, kalau lo tanya ke gue, durability-nya sebenernya kuatan Android atau lebih kuat iPhone? Yang layarnya lebih kuat, yang nggak gampang ngertak layarnya, dan lain-lain. Gue ngomongin soal durability, build quality yang ada di kubu Android dan iPhone. Sebenernya kalau dijawab, nggak bisa dipukul rata. Semua punya segmen yang sangat berbeda-beda sekali. Tapi, kalau lo tanya ke gue soal iPhone, iPhone punya segmen yang sangat satu rinci banget. Terus yang kedua, iPhone itu punya segmen yang sangat... Ini yang kedua, dia tuh jelas marketnya itu penjualannya untuk siapa? Target marketnya. Sedangkan Android melebar. Mulai dari flagship, HP murah meriah muntah, HP ala-ala, Terus HP yang harganya nggak ngotak, yang dipakai kadang nggak layak, meskipun kondisi baru. Jadi, kalau lo tanya seperti itu, sebenarnya kalau dibanting atau jatuh atau buat pemakaian lama, lebih kuat mana sih? Nah, gue coba kasih ambil kesimpulan dulu. Kita coba bahas iPhone. Ciri-ciri iPhone itu biasanya dia mulai dari tampilan luar. Ya kan? Mulai dari tampilan luar, Terus kita open ke tampilan dalam, Itu jauh berbeda sekali dengan Android. Meskipun pada dasarnya dari segi desain mesinnya ini memang sudah sekarang kayak udah 11-12 lah ya. Kayak udah beda tipis lah antara Android dengan iPhone. Tapi kalau lo tanya ke gue, Durability-nya bagusan mana? Gue nggak bisa jawab. Tapi kalau lo tanya ke gue, apakah durability yang ada di iPhone bagus? Jawabannya iya, bagus. Jadi, kalau seandainya lo kebanting, Ya kan? Kebanting nih, iPhone lo. iPhone lo kebanting. Dan tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena si Apple keruak sendiri, Mereka ngebuat produk mereka itu, Ada drop testnya segala, Dan ya ada sertifikat tertentu lah. Kayak ada standarisasi tertentu. Gimana caranya HP ini tuh layak buat dijadikan, Buat dijual maksud gue. Contohnya kayak komersial iPhone 12 kemarin, Video kemarin, Drop testnya, Durability dropnya berkali-kali lipat, Lebih kuat dari generasi sebelumnya ya kan? Jadi menurut gue Apple sangat memperhatikan sekali dari Durability yang ada di produk-produk yang mereka jual. Tapi, untuk Apple sendiri, Mereka pernah ngalamin yang namanya Lagi ngedown-gedown ya cu. Yang namanya juga ciptaan manusia ya kan? Jadi, ya ingat lah. Gue yakin lo masih ingat lah. Jaman-jaman iPhone yang gampang dibengkokin. iPhone 6, ya kan? Ini adalah housing iPhone 6. Lo bisa lihat, ini housing copotan. Housing ini housing copotan. Dan betapa mudahnya housing ini dibengkokkan. Nah, sekarang gue coba bandingkan dengan Android. Ini bahasa kasar aja. Ini simulasinya aja. Di iPhone itu, Mesin itu melekat, Tulangnya itu ada di housingnya. Beda dengan iPhone 4S. Yang 4S sama 4S biasa. Itu dia benar-benar ada tulang. Dan itu di cover lagi depan belakang. Jadi, Tumpuan mesin itu benar-benar di tulang. Sedangkan yang iPhone di atas 4S, Di atas iPhone 4 sama generasi, Di atas generasi 4S sama iPhone 4. Mereka itu udah gak pake tulang-tulangan lagi, Tapi melainkan langsung housing aja. Dan sekarang, HP itu belakangnya kaca. Android, iPhone belakangnya kaca. Sebenarnya dibalik kaca itu, Ya, sama kayak gini. Cuman bedanya dia ada buat wireless chargingnya aja. Jadi, Ya, gak terlalu ngaruh lah. Masalah unibody atau tidak. Nah, Kalau kita lihat dari desain iPhone, Mayoritas mereka ngedesain Yang keluaran-keluaran di atas iPhone 4 sama 4S itu, Mesin itu didudukin di atas housingnya. Yang dimana, Fungsi housing ini sebagai cover, Terus, Fungsi housing ini sebagai dudukan mesin, Fungsi housing ini yang ketiga sebagai dudukan baterai, Fungsi housing ini yang keempat sebagai tumpuan LCD, Dan, Jadi, Fungsi housing ini banyak sekali Berperan penting terhadap iPhone. Nah, Sampai generasi sekarang pun. Pertanyaan gue, Jadi, Kenapa iPhone durabilitinya sekarang Makin bisa dipertahankan. Yang pertama adalah, Lu ingatkan, Dari iPhone 11 Ke iPhone 12, Itu ada perubahan desain yang cukup jauh. Kalau kita lihat, Yang biasanya mereka pakai desain cembung-cembung seperti ini, Ya kan? Desain cembung-cembung seperti ini. Mereka sekarang udah balik lagi ke ala-ala 4 sama 4S, Itu ada salah satu kaitannya terhadap konsep durabilitas, Durability test yang mereka taruh di komersial break. Jadi, Lu coba deh, Gue sedikit kasih putar ulang nih videonya. Dan, Lu bisa lihat, Di situ drop testnya lebih kuat, Sekian-sekian-sekian. Dan, Itu memang benar. Itu ngaruh dari segi desain yang mereka racik. Jadi, Desain flat itu bukan tanpa apa-apa. Dan, Memang banyak fungsinya. Bukan hanya fungsi yang lagi gue bacotin ini aja. Banyak banget fungsi flat yang ada di desain iPhone keluaran terbaru sekarang. Jadi, Menurut gue si Apple Keroak juga memikirkan sekali masalah desain sampai benar-benar kuat. Nah, Bedanya Android dan iPhone itu pada kebanyakan desain, Bukan semua Android ya. Rata-rata. Bukan semua. Kalau iPhone itu, Housing itu sebagai tumpuan. Sedangkan kalau Android itu, Housing itu sebagai housing. Sebagai cover. Cover just cover. Bukan tulang. Kalau iPhone memaksakan kendak, Housing jadi tulang. Ibaratnya kayak mobil leather frame, Dengan mobil yang monokok. Jadi, Bodi mobil itu sekaligus jadi chasis. Ibaratnya iPhone. Sedangkan Android, Housing bodi ya bodi, Tulang ya tulang. Nah, Yang ada di Android itu, Tulangnya itu melekat, Mayoritas rata-rata ada di bagian LCD. Ada di LCD. Jadi, Kita kebantingin kayak gimana pun. Seandainya bodinya ini bengkok, Gampang lentur, Elastis, Ya iyalah ini plastik ya kan. Ini gak ngaruh ke bentes yang ada di HP Android. Jadi, Kalau seandainya lu gampang ngebengkokin Android, Ya kan? Lu bengkokin seperti ini gampang. Hosing ya, Bodinya. Itu belum tentu, Ketika dalam keadaan utuh, Android ini gampang buat dibengkokin, Dipatahin. Karena tulang sesungguhnya itu ada di LCD. Ada di tulang LCD, Di dudukan LCD-nya cuy. Jadi, Ya perbedaan dari desain itu, Sangat-sangat-sangat ngebuat, Beda sekali durabilitinya, Andra si iPhone, Dengan si Android. Jadi, Kalau lu tanya, Kuatan mana? Gue gak bisa jawab, Mana yang lebih kuat? Tapi, Kalau diambil tarik ulur dari segi desainnya, Ada keuntungan dari masing-masing desain. Contoh, Ketika lu punya Android, Dengan desain tulangnya itu ada di bagian LCD, Dan ketika HPnya jatuh, Si bodi ini, Dia ibaratnya menjadi kayak, Ibaratnya daya hantam, Crumple zone. Jadi, Bodinya itu ada efek getar, Efek hantam, Dan meredam, Gak langsung ke mesin. Jadi, Efek getaran alias benturan ini, Gak langsung bersenggolan dengan mesin. Makanya lu bisa lihat, HP Android banyak yang udah kecot lah ya, Kebanting, Yang loyurau udah retak parah. Tapi, Begitu ganti LCD, Masih nyala. Ini kelebihan yang ada di desain Android. Nah, Sekarang kita balik ke desain dari iPhone. Sedangkan iPhone sendiri, Ketika si HPnya ini jatuh, Ngantem, Tanah, Aspal, Atau batu, Atau apalah ya, Ibaratnya kayak, Lu abis, Lu bawa motor misalnya ya, Bawa motor, Apa, Motor apa yang kencang ya? Oh, Motor Scoopy yang kencang banget ya kan? Sampai 900 km per jam misalnya. Tiba-tiba, HP lo jatuh dari kantong. Zet, Ya kan? Jatuh, Dan, iPhone lo tuh mental, Dan kepentok jalan. Tetak gitu. Tetak. Ngantem, Aspal. Resiko yang terjadi lebih tinggi ketimbang Android. Yang kayak gue bilang tadi, Si Android ini, Bodinya ini bisa meredam sekian-sekian persen dentuman hentakan dari benturan bodi. Karena dia nggak langsung kontak ke bagian mesinnya. Sedangkan iPhone, Karena bodi housing ini sekaligus tulang buat mesin, Ketika terbentur, Cetak. Mesin pun ikut kena terbentur pada dasarnya. Dia ikut kena getaran yang cukup tinggi dari si benturan si bodi iPhone-nya ini. Jadi, Kalau lo tanya durabilitas kuatan mana? Gue bisa bilang jawab, Pada case ini, Android jauh lebih unggul. Android jauh lebih unggul, Lebih kuat, Kalau seandainya benturan langsung ke bodi. Sedangkan iPhone, Risiko riskan, Jauh lebih tinggi. Benturannya, Karena langsung kontak area ke bagian logic ya. Motherboard ya. Terserah lo memanggil logic board, Motherboard, Chipset, Apalah, Mesinnya, PCB, Terserah. Banyak banget sebutannya. Nah, Keuntungan di desain yang ada di Apple Kerwak, Kenapa sih mereka masih memakai konsep desain satu housing ini buat semuanya? Sebenarnya kalau masalah durability, Itu mereka ada keuntungan yang ada di desain Apple ini. Pertama, Desain itu jauh lebih ringkas dan impact dengan desain seperti ini. Ketika benturannya itu ada seperti ini, Nah, Ini berlainan nih. Kalau tadi kontak ke bodi, Langsung ke sudut-sudutnya, Langsung bersentuhan dengan bodi, iPhone kalah. Sekarang kita balik nih. Kalau seandainya iPhone, iPhone gue nih ya, Misalnya nih ya, iPhone 7, Tiba-tiba, Tadi kalau langsung kontak bodi gini, Cetak! Mati dia. K.O. kan? Android menang. Sekarang gantian gue balik nih. Yang kontak ke aspal, Batu, Ke ground, Itu layar duluan. Ya kan? Layar ya. Cetak! Ya kan? Mana yang lebih kuat? Jawabannya? Jawabannya mana? Jawabannya iPhone. Karena benturan yang ada di bagian layar ini, Tidak langsung kontak ke bagian mesin. Ya kan? Sedangkan di Android, Dia dudukannya ada di LCD. Dudukan mesin itu mayoritas tulangnya itu langsung nyangkut ke LCD. Jadi, Tentakan yang ada di LCD, Bisa langsung direct kontak benturannya ke mesin. Jadi, Kalau pada kondisi seperti ini jatuhnya, Cetak! Android lebih riskan. Android lebih riskan. Sedangkan si iPhone, Dia bisa ngeredam. Ini gue kasih lihat bagian dalaman iPhone, Mayoritas seperti ini. Ini, Ini sebenarnya lo lihat simple ya. Simple banget seperti ini. Tapi ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama adalah Corning si glassnya sendiri. Terus yang kedua ada digitizer ya. Terus yang ketiga baru LCD-nya dan layar-layarnya. Dan terakhir ada di bagian backlight ya. Setelah itu, Itu baru komponen LCD. Setelah komponen LCD yang gue sebutin tadi, Dia di cover lagi dengan kaleng pelindung. Kaleng pelindung ini. Dan perlu lo ingat, Antara housing, Yang sebagai dudukan, Rumahan dari mesin, Itu dia nggak nyatu. Jadi lo bisa lihat ini ada gap. Ini pisah. Mereka itu kayak di klip-klipin. Jadi sesungguhnya ini kalau ditekan, Tetap ada ruang. Nggak rapat banget. Dan ketika ngantem, Dia masih jauh bisa meredam. Lebih efisiensi buat ngeredam benturan, Ketika dalam jatuh seperti ini. Nah, Jadi mesinnya nggak langsung kontak, Ikut kena getaran, Dan terselamatkan. Jadi, Ya, kayak gitulah. Gue bisa jelasin dari sisi itu. Sesuai pengalaman yang bisa gue share ke lo aja. Jadi kalau lo tanya, Pada dasarnya kuatan iPhone, Atau kuatan Android, Itulah jawaban gue. Mana lebih kuat. Dan balik lagi ke desain HP masing-masing. Meskipun, Nggak semua Android desain mesinnya seperti ini. Dan, Sekarang ngomongin masalah bit quality, Build quality yang ada di iPhone, Banyak orang lebih bilang, Bagus, Lebih bagus, Kalau masalah quality, Ya kan? Quality parts, Yang komponen-komponen yang melekat, Itu ada di iPhone. Jauh lebih bagus ketimbang di Android. Sebenernya nggak juga cu. Nggak juga men. Yang ada di Android pun bagus. Contohnya kayak Google Pixel 3 XL ini, Yang namanya Flexi, Mulai dari, Iya, lo tau lah nih, Corning Gorilla Glass berapa ya? Udah seri 5 ya kan? Terus bagian bezel ya, Dan lain-lain. Itu beda jauh sama Android yang, Harganya ratusan ribu. Beda jauh gitu. Kayak nggak bisa disandingkan gitu. Jadi kalau masalah build quality, Ya, Itu tergantung segmen ya, Segmen pasarnya. Untuk apa handphone itu dibuat, Harganya berapa, Dan yang udah jelas, Harga berbicara cu. Yang mungkin sampai disini, Video diskusi gue, Ini video gabut aja sih, Video gabut gue aja, Terhadap, Mana lebih kuat? iPhone atau Android? Tapi menurut lo, Lebih kuat mana sih? Serius, gue nanya deh.